Lumayan sering yang nanya, Kosen dan Ciklau sejak kapan menghidupi gaya hidup fire? Nah daripada jawab berulang-ulang yaudah kita bikin aja videonya, simak kesini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan temukan banyak video-video seputar karir, keuangan, keluarga, dan isu-isu dewasa muda lainnya. Jadi kalau kalian suka video-video yang kalian tonton di channel ini, silahkan subscribe dan nyalain notification supaya YouTube bisa kasih tau kalian lagi kapan ada video baru lagi dari kita. Kami urdua punya goal untuk bisa financially independent di usia 35. Financially independent ini artinya kami akan bebas utang, kami akan bisa hidup dari menikmati hasil investasi kami saja tanpa harus bekerja lagi. Tentu kami bisa bekerja kalau kami mau, tapi bekerja menjadi opsional. Nah, goal ini ingin kami capai 2 tahun lagi. Saat ini usia kami masing-masing 33, seumuran, dan kami akan, target kami, kami mau capai goal ini di usia 35. On top of that, bulan ini kami berdua akan berulang tahun. Yeay. Happy birthday to us. Jadi sekalianlah momen ulang tahun ini, bulan ulang tahun ini kami ceritain ke teman-teman tentang timeline jernih kami, juga harapan-harapan kami mungkin ya untuk ke depannya, dan mungkin tips-tips juga buat teman-teman yang ingin memulai jernih fire kalian juga masing-masing. Mau tawain sedikit tadi tentang financial independence itu, ya tadi ya, jadi bisa hidup dengan hasil investasi saja, tapi itu ada asterisnya ya, hidupnya itu, gaya hidupnya itu juga harus disesuaikan. Karena perhitungan fire itu kan ada rumusnya berdasarkan, kalau rumus yang kami pakai berdasarkan pengeluaran bulanan, jadi pengeluaran bulanannya itu pun harus di manage agar terus sesuai dengan yang sudah dibajetkan gitu ya. Jadi bukannya berarti fire, oh fire kebayangnya wow hidupnya udah pesta pora, budget tidak terbatas, uang tidak akan habis, itu tidak ya, tidak seperti itu. Kalau seperti itu mungkin punya genie gitu, tapi kalau ini ya betul bisa hidup financial independence dengan catatan ya tadi ya, berdasarkan pengeluaran bulanan yang sudah disepakati di awal, itu yang harus dijaga. Jadi di video ini kita mau cerita timelinenya, kalau kalian pengen tahu tentang caranya atau tentang apa ya, hitungannya dan lain sebagainya, ada beberapa video yang akan gue share di link di atas, nanti kalian cek aja video-video lain itu. Nah disini kita lebih akan bahas timeline dari mulai kita mulai kerja sampai sekarang, ya jadi tahun ini adalah tahun ke-11 kita kerja, nah apa saja yang sudah terjadi dari tahun 2012 kita mulai kerja sampai sekarang, kita akan share di video ini. Jadi kami berdua lulus di 2011, nah itu sebenarnya officially, technically yang lulus di 2011 itu sebenarnya saya duluan, itu di September 2011. Sam itu beda satu semester, jadi harusnya dia lulus di Maret 2012, tapi waktu itu Sam juga udah selesai, semua kreditnya, skripsinya juga udah beres, jadi di September itu dia udah bisa mulai cari kerja juga. Jadi udah gak ada apa-apa gitu, di semester akhirnya dia udah beres semua. Kita ikut, coba ikut berbagai proses rekrutmen, coba cari-cari kerja di sana-sini, waktu masih di Jepang, akhirnya puji Tuhan keterima di Bank Jepang terbesar, interview-nya di sana, terus training-nya juga di sana, tapi placement-nya memang untuk cabangnya di Jakarta. Dan mulai kerjanya itu di Januari 2012. Jadi kami berdua officially mulai kerja, jadi punya status karyawan di Januari 2012, masuk dengan gaji fast grad, waktu itu gaji kami, ya udah buka aja kali ya. Buka aja, 5 juta rupiah. 5 juta rupiah, udah semuanya bulat, dibawa pulang 5 juta rupiah. Masih ada lemburan sih, kalau lembur. Kalau lembur, ya. Di awal kami berkarir, itu tujuan investasinya itu adalah, kalau saya pribadi, saya punya tanggung jawab untuk bantu orang tua melunasi hutang, tapi kalau saya enggak ya, bersyukurnya ya. Jadi, ya bisa ditabung, meskipun gue enggak terlalu nabung banget juga di awal, belum bertobat. Iya. Jadi tujuan utamanya itu lebih membantu orang tua melunasi hutang, lalu secara pribadi ada goal juga untuk mulai nabung biaya nikah. Gitu. Tapi, nabung untuk yang biaya nikah, jadi nabung untuk pribadi itu sendiri ya, itu minimal banget, palingan kurang lebih 10-15% dari gaji. Instrumen investasinya apa yang digunakan, mungkin kita juga masing-masing bisa share waktu itu, keuangannya belum digabungkan. Kalau gue beberapa kali ikut training keuangan gitu ya, personal finance. Dari mana? Dari QM Financial, nah ini mau shout out ke Mbak Ligwina Hananto. Bayar apa dari kantor? Kantor yang bayarin, di situ belajar nabung di reksadana gitu kan. Jadi, coba-coba baca-baca prospektus reksadana. Waktu itu strateginya masih nyari yang return-nya paling tinggi. Jadi, cari tuh reksadana pasar saham yang kelihatannya paling perform 10 tahun terakhir. Rating Morningstar segala macam ya, beli-beli di situ gitu. Waktu itu awalnya kayak gitu. Kalau Cloud? Ya, kalau Sam kelihatan ya, profilenya lebih yang high risk, high return gitu. Memang berani, orangnya berani coba, berani ambil resiko. Nah, kalau saya orangnya itu lebih moderate too low gitu ya, jadi cenderung konservatif gitu nabungnya. Dan slow in taking new things, new technology itu lambat banget adopt-nya. Jadi, di awal-awal itu ya nabung biasanya sih di tabungan biasa gitu. Oke, pindah ke 2013. Gue mulai punya ambisi untuk naik promosi gitu kan di kantor yang Bank Jepang tadi. Karena berdasarkan senioritas dan organisasinya cukup berlapis-lapis. Jadi, gue melihat kayaknya agak lama kalau mau nunggu promosi dari internal. Jadi, gue coba shop around, cari opportunity di tempat lain. Nah, kenalan lah sama satu agensi kecil, recruitment. Di situ gue melihat ini ada kesempatan nih kalau gue kerjanya bagus, kalau gue achieve target, karena kerjaannya target base, bisa dapat promosi jadi manager. Dan terjadilah akhirnya ketika 2013 pindah, dalam waktu kurang dari satu tahun, dapet, puji Tuhan, promosi jadi level manager. Dan Claudia, sementara itu? Masih stay di Bank Jepang. Tapi di tahun itu, jadi setelah satu tahun bekerja, dipromot naik dua level. Jadi, tadi sebelumnya kalau nggak salah, junior staff jadi senior staff gitu ya. Junior staff, staff, senior staff. Nah, itu langsung dipromot dua level jadi senior staff. Tujuan investasi tadi masih sama ya, masih tujuan investasi pribadi itu masih mainly untuk nikah yang besarnya itu. Dan persentase nabung atau investasi masih di sekitar 10-15%. Lanjut ke 2014. Nah, 2014 nih kita dua-duanya pindah kerja. As you guys can tell from my link in CV, gue lumayan sering pindah kerja. Nah, di 2014 ini company ketiga gue, disini pindah ke satu perusahaan asuransi, jadi tetap jadi HRD juga. Hmm, 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 hmm. Kalau gue ya. Kalau gue betul. Kalau gue sebut merek. Iya. Klau juga jadi hafal Mars-nya, padahal itu Mars internal. Kemudian Klau pindah ke FMCG Company ya? Iya, disitu di 2014 memberanikan diri untuk pivot karir yang tadinya sebagai analis, kredit analis di bank, itu coba pivot jadi marketing di perusahaan FMCG. Bersama dengan pindahnya itu dipromosikan juga saya sebagai manajer. Jadi di 2014 itu officially dua-duanya itu udah manajer ya? Iya, setelah dua tahun kerja ya kurang lebih. Iya, berarti tahun ketiga berkarir. Tahun ketiga berkarir. Di tahun itu juga kita nikah ya, di bulan Oktober 2014 kita nikah. Jadi yang tadinya tujuan investasinya nikah selama tiga tahun ya kurang lebih itu akhirnya yaudah kepakai semua. Abis. Nol lagi. Nol lagi ya untuk biaya nikah. Dan karena dua-duanya udah mulai jadi manajer, kenaikan gajinya juga udah mulai signifikan, kita berhasil nabungnya itu cukup banyak ya. Akhirnya mulai bisa nabung 30-40 persen dari gaji. Karena ya itu tadi ya kenaikan jadi manajer, tapi kami berdua nggak terlalu meningkatkan gaya hidup, masih sama aja. Kalau yang udah tau juga setelah nikah kita juga masih tinggal di rumah orang tua, masih bau bekal, masih rajin. Bahkan naik motor ya, kita ada saat itu rajin naik motor ke kantor, hujan-hujanan itu juga udah pernah ngerasain. Naik kendaraan umum juga udah pernah ngerasain, naik busway. Tapi akhirnya kita berhasil jadi nabungnya banyak gitu ya. Oke. Nah, tadi yang gue lupa ceritain sebelum kita masuk ke 2015, ini proses pindahnya pada saat gue dari agency ke insurance company tadi. Itu gue cold calling, gue kirim, sorry bukan cold calling, gue kirim email ke direktur-direktur sebanyak mungkin gitu ya. Nah, ini ceritanya gimana caranya gue bisa dapet kerja lewat link in. Ini gue ada videonya disini, temen-temen bisa tonton. Intinya kenapa gue sampe melakukan itu? Karena akhirnya si agency tadi tuh tutup gitu. Agency tadi terpaksa tutup dan gue harus mencari pekerjaan baru. Nah, pada saat 2015 gue pindah lagi, itu tidak seperti itu cerita pindahnya. Jadi gue di headhunt kali ini, lagi-lagi lewat link in. Tapi yang bikin beda tahun 2015 ini pada saat gue pindah ke bank lagi, ini gue di headhunt. Nah, di headhuntnya lewat mana? Lewat link in. Temen-temen mungkin penasaran kok sakti bener link in ya kosem? Nah, kapan-kapan gue bikin lah videonya ngebahas cara pake link in dengan baik dan bener ya kupas tuntas gitu. Nah, 2015 pindah ke bank lagi. Kenapa? Udah keluar dari bank, pindah insurance, sekarang masuk ke bank lagi karena kita dalam planning mau beli rumah. Nah, dan di dalam bank itu kalau teman-teman yang tahu, untuk karyawan bunga KPRnya fix 5% atau bahkan ada yang lebih rendah deh kayaknya. 3% juga ada gitu selama kamu jadi karyawan bank tersebut. Tentu saja kalau keluar ya di convert ya jadi bunga umum 9%, 12% gitu ya. Floating ya. Floating biasanya. Tapi kalau selama jadi karyawan itu 5% kamu bisa ya nikmatilah untuk beli rumah pertama biasanya gitu. Nah, kita mencari benefit itu gitu. Sementara itu, Claudia. Masih di FMCG. Tidak, belum pindah ya. Iya. Nah, tujuan investasinya pivot ya. Kita mulai mikir mau beli rumah, beli rumah gimana. Jadi, tabungannya juga dikencengin dan at this point kita udah bisa nabung masing-masing lebih dari 50% dari gaji kita. Di 2016 itu secara karir tidak banyak yang terjadi. Maksudnya kita berdua stay di kantor masing-masing. Tapi secara personal kita ada update besar. Ada perubahan besar yaitu akhirnya ketemu calon rumah impian gitu ya. Kenapa dibilangnya calon? Karena yang kita ketemukan adalah tanah kosong gitu ya. Jadi, kita akhirnya deal tanah kosong itu. Dan karena saya masih bekerja di bank, ada fasilitas karyawan, kredit karyawannya itu. Kita juga memanfaatkan nih. Jadi, financing rumahnya secara total itu kurang lebih 70% akhirnya pribadi, 30% itu kredit gitu ya. Tapi, ya gitu lah. Akhirnya kita berusaha membalance gitu ya. Karena ada kredit karyawan juga kita, oh ya udah santai aja, gak usah buru-buru gitu. Agar cash flow, cashnya, agar cashnya itu juga bisa digunakan untuk hal lain misalkan seperti investasi. Lanjut ke 2017 akhir, ini aku terima kerjaan lagi-lagi di headhunt di satu perusahaan pembiayaan, startup di sini. Nah, aku punya background tech, ini mulai bau-bau tech nih dari company ini sebenarnya. Karena tadinya kan bank financial services, nah aku mulai pivoting ke technology company itu pertama kali di sini. Mereka perusahaan pembiayaan berbasis teknologi, gitu. Di tahun yang sama, keluar akhirnya? Pindah. Pindah. Pindah ke perusahaan Jepang juga, FMCG juga. Untuk tujuan investasi masih sama, fokus untuk lunasin biaya pembangunan rumah. Dan seperti yang kalian tahu, karena Sam keluar dari bank ke perusahaan startup itu, maka kreditnya, kredit rumahnya ya otomatis harus pindah juga gitu ya. Dari kredit karyawan ke kredit umum. Lalu karena di tahun ini kami berdua pindah juga, pindah kerja juga, yang diikuti dengan kenaikan gaji cukup signifikan. In fact, di tahun ini juga kami belum umur 30 ya, tapi gajinya puji Tuhan udah lebih dari 30 juta, dua-duanya gitu. Jadi, persentase nabungnya itu juga akhirnya kami berdua bisa nabung di atas 50% setiap bulannya. Dan habit nabung lebih dari 50% ini akhirnya terus berlanjut sampai hari ini ya. Masuk ke 2018, aku pindah ke bank, lagi-lagi di headhub lewat link in. Dapat posisi baru, aku nggak cari kerja tapi ditawarin untuk pindah. Kita pikir karena masih ada KPR yang tersisa, boleh juga lah kita pindah ke bank lagi untuk menikmati KPR murahnya lagi gitu. Jadi, ini jadi bagian yang dinegosiasikan di awal pindah kerja, yaitu bahwa boleh ya aku langsung convert KPRku jadi KPR karyawan gitu. Nah, di tahun yang sama setelah kita pindah, setelah aku pindah, Cloud tetap stay di perusahaannya yang tadi. Kemudian kita beli mobil di tahun ini gitu. Nah, beli mobil ini juga teman-teman bisa cek ceritanya, ada videonya juga, kita udah pernah share. Kenapa kita beli mobil bekas, kenapa kita pilih merek tersebut, kita udah share, kita udah pernah share buat teman-teman. 2019 kita mulai, aku sebenarnya, aku mulai sharing di Instagram, mulai sharing tips-tips karir tuh ya. Mungkin teman-teman yang follow dari 2019 ingat gitu ya, tips-tips karir di awal. Kemudian 2020 itu kita mulai bikin YouTube, aku lebih tepatnya mulai bikin YouTube. Lalu teman-teman scroll di bawah di channel kita, itu dulu cuma aku sendiri, aku sendiri sharing tips karir gitu, belum kayak gini formatnya. Jadi itu awal-awal lahirnya channel YouTube Sambal dan Claudia di 2020-an. Di tahun ini juga karena pandemi di 2020 itu, kita mulai bisa lebih banyak nabung, satu, karena memang sudah hidup hemat, tambah hemat lagi. Karena nggak ke kantor, karena nggak jalan-jalan, karena weekend nggak bisa hangout gitu kan, yaudah uangnya dihemat. I'm sure banyak dari teman-teman yang juga ngalamin, karena kita banyak note, ada banyak investor baru ya, lahir investor pandemi 2020. Karena memang ada uang gitu, yang termasuk kami juga yang lebih, yang akhirnya bisa diinvestasiin. Nah, lalu dari YouTube, dari Instagram juga kita mulai lihat side income tuh dateng dari tahun 2020. Ya, dan dengan habit kami yang tetap dari tadi ya, dari tahun 2014-2016 tuh kita udah bisa save 50%, ini kita continue gitu. Jadi dari 2017 itu kan memang sudah di atas 50% ya, jadi yaudah makin-makin banyak yang bisa ditabung gitu. Dan di 2019 akhir itu sebenarnya Hana hadir gitu, Hana dateng. Tapi lagi-lagi kita nggak merasa ada terlalu banyak expense yang bertambah, karena satu, saya masih bekerja di bank, dan benefit asuransinya itu bagus banget. Dan di kantorku juga gitu, in fact, waktu kami lahiran Hana itu bener-bener full di tanggung kantor, asuransi kantor kami berdua. Bisa masuk rumah sakit yang cukup ternama di ibu kota, lahirannya juga di VVIP, ya waktu itu ya kamar pemulihan bersalinnya. Itu semuanya full di tanggung kantor. Semua vaksin-vaksin kan kalau baby itu newborn sebulan sekali gitu ya ke rumah sakit, terus akhirnya dua bulan sekali ke rumah sakit. Itu semua vaksin-vaksin di tanggung kantor full gitu. Hana juga puji Tuhannya full asy, jadi nggak ada beli sufor sama sekali. Jadi walaupun ada Hana, kami nggak merasa ada penambahan expense yang signifikan ya di 2020. Jadi ya itu tadi, tetap bisa nabungnya makin kenceng malah. Oke, terus tahun berganti di 2021, gue pindah ke company gue sekarang. Karena company-nya memang bukan bank, tidak ada fasilitas KPR karyawan. Jadi kita memutuskan untuk yaudah kita lunasin aja APR kita di perusahaan gue yang sebelumnya gitu. Nah, di tahun yang sama juga Claudia mulai join YouTube. Kalau kalian notice, kalau kalian ingat video kita bulan Juni tahun 2021, kira-kira bulan Juni ya. Itu ada video budgeting, kita mulai viral, mulai rame. Teman-teman penonton pada berdatangan itu di bulan-bulan Juni itu. Jadi fokus investasi kita, terakhir kan milestone besar-nya itu di 2018 beli mobil. Nah, habis beli mobil, mikirin apa? Nah, mulai mikirin dana pensiun. Jadi dari tahun 2019 itu kita mulai nabung-nabung-nabung dan berinvestasi gitu ya. Berinvestasinya juga strateginya berubah. Kalau awalnya dulu gue nyari eksolena pasar saham yang return-nya paling besar. Terus juga belajar trading saham sendiri. Di tahun 2020 itu gue dikenalin sama konsep Index Fund Investing. Belajarnya dari channelnya Pak Dodi Bicara Investasi. Kita akan taruh videonya mungkin di description box di bawah atau beberapa videonya akan gue taruh di atas yang menarik. Jadi di sini gue gak lagi pusing mikirin emiten mana nih yang return-nya paling besar atau perusahaan mana yang lagi murah harganya segala macam. Pokoknya strateginya adalah dollar cost averaging masuk ke Index Fund. Index Fund ini adalah reksadana pasar saham Index. Bisa produknya LQ45 atau IDX30 kalau kita pakai Alvris IDX30. Tapi ada juga yang pakai BNI LQ45 kalau masalah belinya di mana? Nah, teman-teman bisa lihat di description box di bawah tempat kita beli reksadana di mana. Nah, setelah nonton video-video itu juga berubah gaya investasi, berubah strategi investasi, kita juga mulai kenal sama yang namanya FIRE. Nah, Financial Independence Retire Early gitu ya. Jadi kita baru sadar bahwa oh gaya hidup yang sudah kita hidupin selama ini ada namanya, namanya Frugal Living, namanya mengejar FI, mengejar Financial Independence gitu. Dan yaudah kita tinggal ngikutin matematikanya sebenarnya gitu. Di situ diajarin gimana caranya membangun portfolio investasi untuk bisa bebas finansial gitu ya. Kita hitung-hitung dan kita jadi lihat tabungan kita gitu. Yang selama ini dari tahun 2000 berapa tuh tadi, 2014 udah 50% lebih gitu ya kekuatan menabung kita. Kita lihat gitu portfolio kita, oh ternyata kita bisa nih umur 35 pensiun kalau kita mau gitu. Kita bisa nih bebas finansial kalau kita mau. Ya kalian mau sebut bebas finansial, mau sebut pensiun, bebas gitu ya. Kita bisa lakukan itu. Kenapa? Karena ya memang gaya hidup ini Frugal ini kita udah lakukan sejak lama. Cuma kita baru tahu namanya gitu di tahun 2020 tadi gitu. Nah akhirnya kita tetap mengumpulkan dana pensiun sampai sekarang gitu ya. 2022 Sam as you know masih belum pindah mudah-mudahan oleh dia yang ini ya. Terus big newsnya dari saya, saya sendiri quit corporate gitu ya for one and another reason. Sebenernya bukan karena gak mau kerja corporate tapi lebih karena ini kita punya growing business gitu ya. Side business yang mulai gak keurus gitu kalau misalkan dua-duanya tetap full time corporate gitu. Jadi diputuskan saya yang quit karena expertise saya sebagai marketing juga lebih kepake gitu ya. Dan Sam karena masih cinta juga pekerjaan yang sekarang, kan terus bekerja di kantornya yang sekarang. Nah lesson learnnya apa dari timeline yang kita share, kita mau berusaha seterbuka mungkin sebenarnya sama teman-teman. Karena bener-bener kita ngerasa di luar dari percepatan karir kita yang memang lumayan cepat. Kita tidak mengenal instrumen investasi apapun yang kalian gak tahu gitu. Maksudnya bahkan strategi kita sekarang dollar cost averaging ke index fund ini bisa dibilang sebenarnya strategi paling sederhana. Yang bisa dilakukan mungkin ada yang percaya trading, mungkin ada yang melakukan gimana caranya tarik garis segala macem supaya bisa sahamnya cuan banyak. Itu kita gak lakukan semua gitu. Justru kalau bisa dibilang paling sederhana ya paling sederhana kita gitu strateginya. Nah. Intinya kita kerja aja gitu ya. Intinya kita kerja aja. Income kita tuh dari gaji. Gak dari mana-mana. Dan ngatur pengeluaran aja gitu. Bener-bener. Dan apa cost-sem udah lakukan dari kapan ya udah dari awal sebenarnya udah dari awal kita kerja. Cuma kita baru tahu namanya sekarang gitu. Nah dalam perjalanan ini kita belajar bahwa ya namanya mau sesuatu gak ada yang instan gitu ya. Semuanya butuh proses. Kita hari ini bisa ngomong kita mau bebas finansial usia 35. Kesannya dekat kan 2 tahun lagi. Tapi prosesnya sebenarnya udah berjalan 10 tahun gitu kebelakang. 11. 11 tahun kebelakang gitu ya. Dan kita percaya bahwa gak ada yang namanya get rich quick gitu ya. Kita juga disini gak jual apa-apa. Kita ke teman-teman nih sharing sebagai orang yang udah hidup duluan aja gitu. Sharing pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Kita gak punya misalkan kalian harus beli bukunya kosem baru bisa ikutan Frugal Living. Enggak gitu. Karena sering kita bilang bahwa Frugal Living ini intinya matematika. Di dasarnya itu ya matematika hitung-hitungan dan numbers never lie gitu ya. Semakin kalian hidup boros semakin pengeluarannya tinggi semakin tidak nabung maka semakin lama lah bisa retire. Bahkan kalau 100% kita terima 100% kita spend kalian akan bekerja sampai mati gitu kan. Tidak bisa nabung apa-apa gitu. Tapi kalau bisa nabung bisa memperbesar savings rate seperti yang kita lakukan mungkin 5-6 tahun kebelakang khususnya gitu ya. Tentu bisa gitu. Yang namanya FI itu bisa dicapai gitu. Dan tadi ya menekan biaya hidup juga gitu. Berusaha hidup di dalam standar tertentu. Nah standar tertentu juga bukan standar yang mengenaskan gitu ya. Yang langsa gitu ya. Dimana kita juga putusin sendiri. Aku sama Cloud. Oke kita standarnya adalah rumahnya mau di sini. Mobilnya mau jenis ini. Kita mau pakai baju merek ini. Itu kita bicarakan dan kita comfort dengan apa yang kita putuskan gitu. Jadi buat kalian yang juga lagi menjalani prosesnya bisa kalian lihat tidak ada rahasia, tidak ada ilmu ajaib yang kita praktekin. Semuanya ada di sini gitu. Semuanya ada di sini dan teman-teman bisa ikutin karena ini dasarnya ya matematika si 4% rule ini. Dan sebenarnya kita nggak bilang gitu ya jalan hidup kita itu yang paling benar gitu. Karena nggak ada lah yang paling benar ini sekedar berbagi pengalaman gitu ya. Mungkin orang lain punya jalan hidup yang berbeda dan ternyata bisa lebih mapan mungkin aja gitu. Tapi ini hanya sekadar siari pengalaman. Intinya kita hanya ingin mematahkan beberapa mitos sih yang beredar di Indonesia khususnya ya. Misalkan oh harus jadi pengusaha biar mapan. Nggak kami berdua karyawan, karyawan biasa. Tapi bisa kok mendaki tangga karir gitu ya dan bisa mapan gitu. Terus juga teman-teman sandwich generation gitu ya yang harus support orang tua, adik-adik. Bantuin bayar utang orang tua seperti saya gitu. Banyak yang merasa aduh ini sampai kapan gitu ya. Saya kerja keras tapi nggak mau nikmati hasil. Harus terus support keluarga gitu. Bahwa utang-utang orang tua itu pada akhirnya bisa lunas juga gitu. Bahwa adik-adik yang kita support bisa akhirnya mereka lulus kuliah juga dan menjadi mandiri juga. Dan bahkan bisa bantu kita support orang tua sama-sama gitu. Jadi sandwich generation bisa mapan juga loh gitu. Tapi ya memang itu harus ada disiplin ya dalam mengatur keuangan. Harus rajin dalam bekerja kita nunjukin performa terbaik. Jadi juga dapat promosi, juga bisa di headhand gitu ya. Ditawarkan pekerjaan yang lebih baik. Intinya itu aja sih yang mau kami share bahwa nggak ada yang mustahil. Dan balik lagi ini semua ya kebaikan Tuhan aja gitu. Kami nggak mau bilang juga oh ini kami hebat banget enggak gitu. Karena ya we know we are blessed in every way. Bahwa banyak pintu-pintu kesempatan gitu ya yang dibukakan juga gitu. Oke seperti itu jernih kami, timeline kami. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi atau kalian mau komen atau kalian mau kepo apa silahkan bisa komen di komen box di bawah. Kalau kalian mau cek-cek keseharian kita bisa follow kita di Instagram. Kita sering update di sana juga. As usual, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notification. Kalau kalian mau tahu kapan kita upload video baru lagi. Stay safe and stay healthy. See you next week. Bye-bye.